Heyo guys, gimana nih kabar kalian? Balik lagi dengan Horizonpedia nih. Kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan purba yang masih hidup di dunia. Ada banyak spesies hewan di dunia ini masuk ke dalam daftar terancam punah gara-gara tempat tinggal mereka yang tergusur keberadaan manusia. Namun, ada sejumlah hewan purba yang rupanya masih hidup dan berkembang biak hingga sekarang ini. Tak sedikit diantaranya berada di Indonesia. Nah, kalian pasti udah penasaran kan? Yuk langsung tonton video kali ini dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. 1. Komodo Komodo atau Varanus Komodoensis merupakan jenis kadal terbesar. Komodo terbesar yang pernah tercatat mempunyai panjang 3,13 meter dan berat 166 kilogram. Komodo bisa dijumpai pada pulau-pulau kecil di sekitar pulau Komodo dan Nusa Tenggara Timur. Habitat asli Komodo cuma bisa ditemukan di Kepulauan Indonesia. Tetapi tidak ada di belahan dunia lain. Komodo merupakan reptil purba lokal yang telah ada sejak zaman purba. Evolusi Komodo dimulai pada genus Varanus yang mulai berkembang di Asia pada 40-25 juta tahun yang lalu. Hewan yang pernah dianggap mitos ini adalah kerabat dekat dinosaurus. Hal tersebut bisa tampak dari proses penemuan fosil dinosaurus tertentu yang memperlihatkan struktur tubuh yang mirip dengan Komodo. 2. Trenggiling Trenggiling atau pangolin adalah salah satu hewan purba. Sejumlah fosil trenggiling ditemukan selama periode oligosen dan myosen. Hewan ini memangsa serangga tertama semut dan rayap. Rambutnya berevolusi jadi semacam sisik besar membentuk perisai berlapi sebagai alat pelindung diri. Apabila merasa terancam, trenggiling akan menggulung seperti bola. Terenggiling tinggal di dalam hutan hujan tropis di dataran rendah dan bisa ditemukan di Asia Tenggara. Terenggiling Indonesia disebut dengan terenggiling Jawa atau Manis Javanica. Ditemukan di pegunungan Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. 3. Kolakan Kolakan mungkin merupakan spesios lazarus atau makhluk yang sudah menghilang. Paling terkenal ketika penemuannya pertama kali. Ahli paleontologi dulu masih menganggap jika spesies ikan ini sudah lama punah. Sampai pada tahun 1938, ikan tersebut tiba-tiba tersangkut di jaring ikan. Seorang kurator museum bernama Marjorie Courtney Latimer saat itu ditelepon untuk diminta datang melihat spesies ikan yang aneh tersebut. Setelah memeriksa hewan sepanjang 150 cm itu, Marjorie sadar dirinya belum pernah melihat hewan ini dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan rekan-rekannya. Setahun kemudian, akhirnya disepakati bahwa ikan itu sebenarnya adalah seekor kolakan. Hewan tersebut masih hidup hingga saat ini, tetapi ia menjadi makhluk laut dalam yang sukar ditemukan. 4. Belangkas Hewan mirip kepiting ini merupakan artropoda yang hidup di perairan dangkal dan kawasan mangrove. Terkadang disebut dengan kepiting ladam atau horsukrep, mimi, atau mintuna. Mimi adalah nama pejantan dalam bahasa Jawa, sedangkan mintuna adalah nama betina. Bentuk hewan ini mirip tapal kuda yang memiliki ekor. Walaupun spesiesnya atau jenisnya berbeda dari jaman purba, hewan ini merupakan salah satu hewan purba dan bentuknya tidak berubah secara signifikan sejak jaman defonian atau sekitar 40-250 juta tahun yang lalu. 5. Hiu Goblin Makhluk prasejarah lainnya dari laut dalam adalah Hiu Goblin ini, dengan moncong yang memanjang dan gigi seperti jarum. Meski hewan ini tampak menyeramkan dan hewan ini tidak berbahaya bagi manusia. Hewan ini telah ada sejak 120 juta tahun yang lalu dan dianggap sebagai hewan laut dalam paling tua di bumi. Hal yang paling menakutkan dari penghuni laut dalam ini adalah rahangnya yang sangat bisa melebar. Mereka dapat langsung menerkam untuk menangkap mangsanya. Kulit Hiu Goblin ini adalah Mitsukurina, Austonomi, Semi Transparan. Sehingga rona merah muda yang kamu lihat sebenarnya adalah pandangan langsung ke organ dalamnya. Nah itu dia guys, hewan-hewan purba yang masih hidup di dunia sampai saat ini. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah, klik tombol like jika kalian suka, dan yang pasti ya guys, subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!